Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan lapangan untuk pembangunan Toci Sumdau di Kabupaten Sumedang. Hasil kunjungan DPRD menemukan sejumlah permasalahan percepatan pembangunan Toci Sumdau diharapkan menjadi akses Jawa Barat bagian selatan ke Bandara Internasional Jawa Barat yang berada di Majalengka. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan lapangan untuk pemantauan pembangunan Jalan Toci Sumdau di Kabupaten Sumedang yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 4 Dadi Rohanadi. Pada awalnya Jalan Toci Sumdau direncanakan mulai beroperasi pada akhir tahun 2017 bersamaan waktunya dengan selesainya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati. Toci Sumdau diharapkan dapat menjadi akses masyarakat Jawa Barat bagian selatan ke Bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka. Pembangunan Jalan Toci Sumdau dibagi dua tahap atau fase dengan enam seksi. Seksi pertama sepanjang 28 km terdapat seksi 1 dan 2 dari Cilenyi hingga Sumedang. Tahap pertama dikerjakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat yang masih terkendala pembebasan lahan di Jatinangor milik IPDN sebesar 50 hingga 60 hektare. Hal tersebut dikatakan pimpinan proyek pembangunan Jalan Toci Sumdau Bagus Medi terkait dengan permasalahan yang dihadapi selain medan jalan yang berbukit-bukit dan berlembah. Sedangkan tahap kedua sepanjang 33,22 km terdapat seksi 3 hingga 6 dari Sumedang hingga Dawat. Dalam tahap kedua pemerintah Provinsi Jawa Barat masuk dalam pengerjaannya melalui BUMD jasa sarana sebesar 10 persen kepemilikan saham dari BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol dengan total kebutuhan dana tahap kedua sebesar 8,5 triliun rupiah di luar dana pembebasan lahan. Wakil Ketua Komisi 4, TPD Provinsi Jawa Barat, Dadi Rohanadi mengatakan banyaknya permasalahan di pengerjaan pembangunan Jalan Toci Sumdau menjadi kendala molornya waktu penyelesaian yang ditargetkan. Nantinya hasil kunjungan lapangan akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR untuk dicarikan solusi terbaik. Ini data dasar kami di Komisi 4 untuk melakukan konsultasi di Jakarta dengan persoalan lahan, persoalan pergerakan tanah, pergeseran kerasa, penyelesaian. Ini butuh waktu penyelesaian. Kita mau lihat dorongan apa yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di pusat. Kami tentu punya usulan-usulan untuk melakukan akselerasi itu semua. Mudah-mudahan Jakarta sepaham dan mereka punya solusi yang ditaruh. Humas DPD Provinsi Jawa Barat maaporkan.